Penyetaraan harga eceran tertinggi minyak goreng oleh pemerintah disambut positif para pedagang. Namun sejumlah distributor diduga menahan distribusinya untuk menunggu kepastian dari kebijakan tersebut. Hal ini bergibat pada kiriman minyak goreng menjadi tersendat. Pemerintah memutuskan harga eceran tertinggi atau HIT minyak goreng, yakni sebesar 14.000 rupiah yang diberlakukan mulai tanggal 1 Februari besok. Warga pun merasa senang dengan adanya kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil pantauan di pasar Podosugih Kota Pekalungan, stok minyak goreng pada pedagang menipis. Mereka saat ini belum bisa order ke distributor. Diduga para distributor menahan stok minyak goreng sambil menunggu kepastian keputusan pemerintah terhadap penetapan harga minyak goreng. Pedagang mengaku jika kebijakan tersebut diberlakukan mulai 1 Februari, mereka belum bisa menjual dengan harga 14.000 rupiah. Dikarenakan stok minyak goreng yang ada dibeli dengan harga tinggi. Kecuali dari pihak distributor mampu meretur harga lama dengan harga baru sesuai ketentuan pemerintah. Hal itu seperti yang dikeluhkan salah satu pedagang di pasar setempat, Ibu Selamat misalnya. Dirinya menceritakan bahwa stok untuk minyak goreng harga 14.000 rupiah belum ada di pasaran. Ini kan harga minyak turun per 1 Februari besok. Pedagang udah pada tau belum sih, Bu? Kalau tau udah pada tau. Tapi harga 4.000 rupiah belum ada. Yang ada yang kemarin yang 19.000 rupiah juga 20.000 rupiah. Dari pembeli sendiri gimana Bu pada nanyain gak sih, Bu? Nanyain, lagi turun-turun lah. Turun barang gak ada barangnya. Tapi yang harga 14.000 rupiah belum turun ke pasar. Ini stok lama ya, yang masih mahal. Yang masih lama. Hal senada juga disampaikan Arief Hidayat yang mengaku kesusahan mendapatkan minyak goreng sejak 2 minggu lalu saat pemerintah mulai mengumumkan akan adanya penurunan harga eceran tertinggi minyak goreng. Langkah gak sih mas barangnya? Untuk yang harga subsidi memang belum ada. Belum ada? Di pasar tradisional belum dapet? Ada yang udah, ada yang belum. Masih belum rata gitu. Jadi distributor juga informnya mereka jawabkan membatasi gitu. Setelah kita mau pengambilan. Kalau dulu kan unlimited tergantung kemampuan finansial gitu. Sekarang udah. Sekarang udah siapa sih. Kendati keputusan pemerintah berlaku mulai 1 Februari. Tak sedikit pula para pembeli menanyakan minyak goreng dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, yakni 14.000 rupiah. Sementara saat ini harga per liter minyak goreng di pasar Podosugih, Kota Pekalungan masih kisaran 20.000 rupiah per liter. Seifrobani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.